Polisi membongkar jaringan pencetak dan pengedar uang palsu di Semarang, Jawa Tengah. Modus komplotan ini memasukkan uang palsu ke mesin ATM setor tunai. Tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang membeku komplotan pencetak dan pengedar uang palsu di kota Semarang, Jawa Tengah. Modus komplotan ini yakni memasukkan uang palsu ke mesin ATM setor tunai. Uang palsu hasil sindikat ini dapat lolos sensor saat dimasukkan ke mesin ATM. Kasus terungkap dari laporan pihak bank yang menemukan uang palsu dalam mesin ATM mereka. Paling banyak lagi umat uang. Uang itu yang banyak. Dan itu biasanya mendekati lebaran, menemukan akhir tahun, itu banyak umat. Tempat yang di Polrestabes Semarang kemarin juga? Betul, Polrestabes Semarang kemarin telah berhasil di lita ukap. Dan banyak sekali. Polisi menyita barang bukti uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 1 miliar rupiah berikut alat cetak. Para pelaku dijerat pasal 244 dan 245 KUHP Undang-Undang RI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.